halo guys welcome to my channel di nandigaming kali ini gue bikin video tutorial ya buat cara live streaming nah kebetulan kalau nandigaming ini streaming di gog sama di youtube ya nah nanti gue bakal share alat-alat apa aja yang nandigaming ini pake dan sebenernya murah kok nggak mahal gitu ya kita pake alat-alat yang sederhana sekali gitu karena YouTube nya juga belum gede kita bakal coba ya nggak bakal coba share supaya ilmunya bermanfaat buat yang lain nandigaming ini pake ini mic mic ini gimana nggak cepat ya nah nggak usah dicopot lah langsung aja ya nandigaming pake mic BM8000 ya ini termasuk yang menurut gue oke lah mau untuk streaming yang lain juga bisa untuk apa namanya recording lagu cover lagu juga bisa bagus gitu cuman bedanya lebih sensitif jadi kalau misalnya di luar kan gue deket sama jalan kadang ada suara pelaksan mobil ada motor lewat kedengeran banget gitu atau misalnya hujan hujan juga kedengeran makanya nanti di disiasati ya bisa di akal pake noise reduction gitu-gitu ya ini yang gue pake buat mic nya ya sebenernya bisa aja sih kalau live streaming itu pake langsung pake headset headset yang sudah ada headset gaming yang sudah ada mic nya gitu cuman karena gue udah punya dari dulu untuk music ya untuk recording musik jadi gue pake ini aja ya ini alatnya yang satu mic nya ya terus yang kedua gue punya ini CM6206 mixer 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 ini nantinya line-in ada celokan line-in ini ya itu untuk menangkap in game suara in game dari HP ya suara in game dari HP jadi karena kalau misalnya kita main PUBG atau mobile ini ya ya dia langsung ngetangkap celokannya nanti jelain pake aus pake aus nah beli aja yang murah juga ada 10ribuan 15ribu lah ya ini ini gue beli barengan sama si kabel aus ini kebetulan dari China langsung ya karena di Indonesia harganya udah dua kali lipat dan bener jarang sih yang dua adanya di yang kebanyakan sih di luar negeri ya tapi ya coba aja cari di Tokopedia atau di Shopee juga banyak ya ada celokan ini yang intinya yang ada line-innya gitu menurut gue nih CM6202 juga oke menurut gue oke lah simple kecil karena karena kita kan pake laptop ya kita pake laptop jadi ya pake ini harus pake ini gak harus sih cuman disarankan pake ini karena ada kabel line-in untuk in game nya lebih josh dan disini juga ada front out rear out itu keluarannya ya terus ada mic-in nah mic-in ini bisa kondensor ini atau karena gue pake ini tuh hanya untuk line-in aja jadi isi mic ini masuk ke sound card kecil line gitu nah ini nih ini yang satu ya ini untuk line-in sih gue pake cuma hanya untuk line-in nantinya nah ini nih aja alatnya dulu ya kita guys cipet jelasin alatnya terus nanti bakal setting langsung di end nya ya di kitabutan gue pake ABS kebanyakan lah kebanyakan orang OBS sama streamlab,信 behalf-in nah untuk yang mixer satu lagi jukan mixer ya cuman� Gua pake Afer Afer V8 Ini juga Murah, ga terlalu pahal Dan disini Mungkin banyak banget yang sudah review Tentang cara penggunaannya Gua singkat-singkat aja Karena mungkin ga banyak videonya Disini ada Dynamic Terus ada condenser mic Dynamic itu Untuk buat orang nyanyi aja langsung tuh Bukan condenser gitu Kalau misalnya mau beli juga tanyain aja Dynamic gitu Pasti orang yang jual juga tau Headset, terus disini ada Earphone speaker, charging Company instrument Sama live 1, live 2 Untuk sisa ininya hanya Ada volume Echo Disini ada treble, bass Record, music, dan Monitor, nah Trendnya Tenang gaming itu pake Pake ini Terus Ini untuk nyambung Ke port yang lain Satu lagi Si mic ini masuk ke condenser Terus nanti Sebenernya dari pake satu ini pun bisa Langsung live Line innya itu jadi Jadi ga perlu pake ini Gak perlu pake dua Gitu Jadi si Si company instrument ini bisa nangkep juga Bisa nangkep suara in-game ya Suara in-game dari HP Dari gamenya gitu Cuman Noise nya gede banget Noise itu kalo misalnya Kita lagi record Didengerin langsung Itu sedar Ngeresek pokoknya ngeresek Nah itu harus beli noise Noise reduction ya Disitu juga banyak yang Ngeset tentang noise reduction Kebetulan Gue ga ada barangnya Masih dipesen di jalan Jadi Cari aja Tentang noise reduction Pasti ada Atau noise isolator gitu Nanti nyambungnya tuh Dari HP dulu Dari HP baru ke sini Nah ini yang gue pake Untuk Ininya ya Untuk yang kedua Atau Ada lagi satu lagi sih Kalo lagi males setting-setting begini Nanggin itu Pake ini Simple kan Ini cuman Soundcard biasa Kecil banget tuh Tuh Soundcard Abal-abal Ya ga abal-abal juga sih Cuman Paling murah Paling cuma Rp20.000-Rp25.000 lah ini Jadi langsung Mic nya langsung kesini Ke Yang Input ya Input mic Dan ini Tinggal langsung ke headset Dan Ini Salah satunya alternatif Kalo Nanggin lagi Mau Live ya Ini bisa Terus pake Yang tadi hardware Ini Headset biasa gue Buat si Monitoringnya Kita pake Xiaomi Xiaomi Gua lupa Xiaomi Series Berapa Ujungnya Ini udah Nge-bass banget Terus Untuk Alat-alatnya Sudah Simple Itu aja Sama Yang pasti Punya laptop sama Handphone nya Untuk laptop Minimal sih 8GB lah 4GB lah Oke lah Gua Stream Biar kuat Kalo Misalnya 4GB Ya Bisa cuman Agak terlalu Tipis Spek tipis Spek Spek Tanggung Nah Tapi ga ngebahas Ke laptop nya Karena kita ngebahasnya Emang pake laptop Lightstream pake laptop Bukan pake PC Bukan pake computer Personal computer Oke Sisanya Kita bakal jelasin Langsung di layar nya Di OBS nya Oke Kita lanjut ya Oke guys Sebelum ke OBS nya Setting OBS nya Kita Ini dulu ya Cara Colok mencolok Colok mencolok Colok mencolok Alat nya Setting Ini dulu Barang nya dulu Nah Oke Yang pertama itu Tadi kita Ngomongin soal CM CM206 Ini Mixer nya Jadi Dia udah langsung punya USB Nah USB ini Kita langsung colok aja Langsung colok Masuk ke Si port ini Nah Masuk port ini Satu Nah ini Untuk satu lagi Untuk apa Untuk Mirroring Nantinya mirroring Mirroring Ini ke HP Colok HP E power mirror Nanti Di video selanjutnya Kita bahas Untuk OBS Dan Mirroring Nah Sisanya Kabel line in nya Masukkan di Colokan line in Nah itu Ya Di line in Berarti Ujungnya Ujungnya Nanti ke HP Ya Ini ujungnya ke HP Oke Ini untuk line in Line in game Suara game Satu Karena Gue gak mau ribet dulu Pakainya yang kecil dulu aja Ya Di Port yang satu lagi Ini pake 7.1 channel sound juga Ini yang tadi gue bilang murah itu Dan Colokan untuk mic nya Si mic nya ini Itu masuk ke Sini Ke line Eh line ini lagi Untuk yang speaker ya Sisanya Untuk Headset Nah udah Sisanya untuk headset Ya Masuk sini Gitu aja sih Simple kan Nah Sisanya Nanti kita bakal lanjut di OBS nya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa